Intro Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H.Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-34 Selamat Menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan perlahan-lahan pasik mengangguk namun darah dari mulutnya masih mengalir terus betapa ibunya menjadi bertambah cemas melihat keadaan anaknya dan bahkan kemudian dengan nanar ditatapnya wajah Mahisa Agni tiba-tiba dengan serta-merta tanpa diduga-duga ibu pasik itu berdiri sambil menunjuk wajah Mahisa Agni dengan jarinya katanya dengan suara gemetar kau kau telah membunuh anakku lihat betapa aku melahirkan dan memeliharanya sejak kecil melahirkan dengan menahan sakit dan menantang maut membesarkannya kini kau datang membunuhnya Mahisa Agni berdiri tegak seperti patung ditatapnya wajah perempuan itu dan wajah pasik berganti-ganti dalam pada itu tampaklah pasik bergerak-gerak tetapi ia masih sedemikian lemahnya kalau kau mau membunuh berkata ibu pasik itu bunuhlah aku aku sama sekali tidak ingin membunuhnya bibik jawab Mahisa Agni bohong teriak perempuan itu kau lihat akibat dari kejahatanmu itu aku tidak sengaja sahut Agni bukankah bibik melihat apa yang telah terjadi ya aku lihat kau mencoba menghinanya dan karena itu aku pun merasa terhina pula Mahisa Agni kini tidak menjawab lagi seharusnya ia berdiam diri menghadapi perempuan yang sedang marah dalam keadaan demikian maka perempuan itu tidak akan dapat mempergunakan pikirannya namun perasaannya sajalah yang berbicara tetapi perempuan itu berhenti berbicara ketika ia mendengar pasik berkumam cepat-cepat ia berjongkok dan bertanya apa pasik apakah yang kau minta pasik itu memandang wajah ayah dan ibunya dengan pandangan mata yang aneh tiba-tiba ia berdesah bukankah ayah akan menyembeli tiga ekor kambing kalau aku mati tidak tidak pasik sahut ayahnya cepat-cepat aku akan menyembeli tiga ekor kambing kalau kau sembuh pasik itu menarik nafas baru saja ia mendorong ibunya sampai terbanting di tanah beberapa saat yang lampau ayahnya itu hampir dibunuhnya dan ibunya itu telah dicekiknya pula tetapi kini ketika seseorang melukainya maka ia mendengar ibunya itu berkata betapa aku melahirkan dan memeliharanya sejak kecil melahirkan dengan menahan sakit menantang maut memeliharanya dan membesarkannya kini kau datang membunuhnya kemudian ibunya itu berkata pula kalau kau mau membunuh bunuhlah aku dalam penderitaan karena luka-luka di dalam dadanya karena pantulan tenaganya sendiri serta dorongan tenaga Mahisa Agni itu pasik sempat memperbandingkan kasih ibu serta ayahnya kepadanya dengan apa yang pernah dilakukannya alangkah jauh perbedaannya seandainya ya seandainya ayah atau ibunya yang mengalami bencana itu maka pasik itu tak akan bersedih tetapi kini ayah serta ibunya itu meratap untuknya tiba-tiba terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya sesuatu yang tumbuh karena keadaan yang sedang dialaminya dan tiba-tiba terasa bahwa kasih sayang ibu serta ayahnya telah memberinya ke tentraman ketika pasik itu menggeser kepalanya dilihatnya Mahisa Agni tegak seperti batu karang tetapi orang itu tidak menyerangnya terus dan benar-benar tidak berusaha membunuhnya dengan demikian maka berbagai perasaan bergolak di dalam dadanya beberapa keanehan kini sedang bergolak di dalam dirinya ibunya ayahnya yang telah pernah hampir dibunuhnya dan orang yang belum dikenalnya itu beberapa orang yang menyaksikan peristiwa itu pun menjadi berdiam diri seperti patung mereka kini melihat orang yang mereka takuti terbaring dalam pelukan ayahnya betapapun mereka membenci pasik namun pasik adalah anak yang dilahirkan di padukuhan mereka yang sejak kecilnya mereka lihat bermain-main di sepanjang jalan padukuhan di sawah bersama anak-anak mereka mudah-mudahan anak itu menyadari keadaannya kumam tetua padukuhan kacar namun tiba-tiba halaman itu dikejutkan oleh kehadiran seorang yang bertubuh pendek kekar dan hampir di seluruh kulit wajahnya dijalari oleh otot-ototnya yang kukuh kuat orang itu terkejut ketika ia melihat pasik terbaring diam di tangan ayahnya cepat-cepat ia meloncat seperti kicang dan dengan tangkasnya ia segera berjongkok di samping pasik apa yang terjadi waraha? suaranya kecil melengking-lengking halaman itu menjadi tegang tiba-tiba pula seluruhnya yang berada di halaman itu menjadi cemas orang ini adalah guru pasik apakah ia akan berdiam diri melihat muridnya terlukai? Mahesa Agni pun melihat orang itu pula segera ia mengetahuinya bahwa pasti orang ini adalah guru pasik namun ia pun menjadi heran guru pasik itu masih sangat muda kalau demikian pasti orang ini bukan yang dikatakan oleh gurunya menurut gurunya orang itu sudah agak lanjut umurnya tetapi orang ini meskipun lebih tua dari Agni namun tidak terbaut banyak ketika pasik melihat gurunya datang sesaat wajahnya menjadi cerah namun sesaat kemudian wajah itu menjadi suram kembali yang terdengar kemudian adalah suara guru pasik wahraha apakah yang terjadi atas dirimu? kembali halaman itu menjadi sunyi orang-orang yang ada di halaman itu seakan-akan tinggal menunggu nasib mereka kalau pasik itu mengatakan sebab-sebabnya maka gurunya itu pasti akan marah dan kemarahannya pasti akan menimpa mereka pasik menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba terdengarlah jawabnya yang sama sekali tak disangka-sangka aku tidak apa-apa guru guru pasik itu menjadi heran wajahnya yang keras itu terangkat kemudian diedarkannya pandangan matanya berkeliling ketika ia memandang mahesa agni yang masih berkiri tegak maka tampaklah keningnya berkerut waraha katanya kemudian katakan apa sebabnya kau terluka sekali lagi waraha menggeleng kemudian katanya seseorang menyerangku guru tetapi itu bukan salahnya hei guru pasik itu terkejut kenapa bukan salahnya aku menyerangnya lebih dahulu jawab pasik sekali lagi guru pasik itu mengerutkan keningnya betapa anehnya kelakuan muridnya ini selama ini belum pernah terjadi salah seorang muridnya merasa bersalah dalam suatu berkelahian di samping itu timbul juga herannya bahwa di padukuhan kecil itu ada juga orang yang dapat mengalahkan muridnya karena itu tiba-tiba sekali lagi ia memandang mahesa agni dan dengan serta merta ia berkata kau kau kah itu mahesa agni tidak menjawab pertanyaan bau raksa kali elo itu ia sudah bersedia untuk menerima tuduhan itu sebab diantara sekian banyak orang-orang yang berada di halaman itu maka sikap mahesa agni tampaknya agak berbeda dengan orang-orang yang lain guru pasik itu pun kemudian berdiri dengan wajah yang merah membara ia bertanya pula hai anak muda apakah kau yang telah berani melukai muridku mahesa agni masih belum menjawab namun terdengar pasik itu berkata perlahan-lahan biarkan anak itu guru tetapi guru pasik itu sudah tidak mau mendengar kata-kata muridnya karena itu tiba-tiba ia menyambar lengan salah seorang yang berjongkok paling dekat dengan satu tangannya orang itu ditariknya sehingga kedua kakinya terangkat ampun teriak orang itu guru pasik itu memandangnya dengan pengis namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak katanya jangan takut tikus kecil aku hanya ingin bertanya kepadamu siapakah yang telah melukai warah orang itu menjadi ragu-ragu sesaat ia memandang wajah mahesa agni dan sesaat pula ia memandang wajah guru pasik tiba-tiba orang itu terkejut ketika guru pasik itu membentak jawab bukan aku bukan aku jawabnya tergagap mata guru pasik itu menjadi semakin menyala bentaknya aku sudah tahu pasti bukan kau tikus yang malang tetapi siapa kalau kau yang melakukan itu maka aku akan menyembahmu sepuluh kali kembali orang itu terdiam tetapi kembali guru pasik itu membentak-bentaknya bahkan kemudian dipegangnya leher orang itu sambil mengeram katakan siapa yang melukai warah mahesa agni akhirnya tidak sampai hati melihat orang itu hampir mati ketakutan karena itu maka segera ia melangkah maju sambil berkata lepaskan orang itu ia sama sekali tak ada sangkut pausnya dengan luka pasik apa? teriak guru pasik kau memerintah aku dan coba sekali lagi sebutlah nama muridku itu mahesa agni mengerutkan keningnya agaknya ia benar-benar berhadapan dengan seorang yang keras kepala meskipun demikian mahesa agni menjawab aku sama sekali tidak ingin memerintah seseorang tetapi aku ingin kau berlaku bijaksana orang itu sama sekali tidak tahu menahu tentang luka muridmu yang bernama pasik itu diam bentak bau reksok kali elo kau bertanya dan aku menjawab sahut mahesa agni guru pasik itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya terdengar ia tertawa parau katanya hmm ternyata kau benar-benar menyadari apa yang kau lakukan akaknya kau menepuk dada setelah kau berhasil melukai muridku lihat aku adalah gurunya aku tidak akan dapat membiarkan kau melukai muridku sebelum mahesa agni menjawab terdengarlah lama-lama suara pasik guru biarkan anak itu hmm guru pasik itu menarik nafas tetapi seakan-akan kata-kata itu tak didengarnya bahkan kini ia melangkah mendekati mahesa agni sambil menarik orang yang masih digenggam lengannya itu katanya hei anak muda siapa namamu mahesa agni jawab mahesa agni pendek guru pasik itu mengerutkan keningnya gumamnya nama yang bagus tetapi kenapa kau berlaku kasar bertanyalah kepada muridmu sahut mahesa agni guru pasik itu mengeram ditariknya orang yang masih dipegangnya itu dekat-dekat ke dadanya ayo bilang siapa yang bersalah diantara mereka orang itu menjadi gemetar dengan tergagap ia menjawab pasik pasik yang bersalah apa apa guru pasik itu membentak-bentak sambil mengguncang-guncang tubuh orang yang sama sekali tidak berdaya itu bahkan demikian takutnya sehingga semua tulang-tulangnya seakan-akan telah terlepas dari segenap persendiannya apalagi ketika ia mendengar guru pasik membentaknya kembali ayo jawab siapakah yang bersalah diantara mereka kembali orang itu tergagap dan seperti orang kehilangan akal ia menjawab oh anak itu anak itulah yang bersalah mahesa agni dah guru pasik itu tiba-tiba tertawa dengar katanya dengar kau dengar kesaksian orang ini orang-orang kacar adalah orang-orang yang jujur mereka tak pernah berbohong seperti kau bukankah kau bukan orang kacar nah apa katamu sekarang mahesa agni mahesa agni menggeretakkan giginya ia melihat suatu permainan yang benar-benar memuakkan apalagi ketika guru pasik itu berkata hei mahesa agni apakah kau perlu saksi yang lain tidak jawab mahesa agni apapun yang dikatakan tentang diriku aku tidak peduli tetapi apakah maksudmu sebenarnya mata guru pasik itu pun menjadi redup katanya aku tidak biasa menghukum orang yang tak bersalah kini bukti-bukti akan mengatakan bahwa kau bersalah karena itu jangan menyangkal dan jangan mencoba membelah diri setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman tanpa terkecuali meskipun kau tamu di padukuhan ini namun kau telah melakukan kesalahan cukup potong mahesa agni ia telah benar-benar menjadi muak mendengar kata orang yang menamakan dirinya bau reksa kali lo itu guru pasik itu terkejut sehingga dengan demikian kata-katanya pun terhenti ditatapnya wajah mahesa agni dengan tajamnya kemudian katanya kau berani membentak aku he mahesa agni tidak menjawab pertanyaan itu tetapi ia berkata hei kisanak jangan berbuat aneh-aneh di padukuhan ini pergilah dan biarlah pasik menerima ketentraman hidup di antara keluarga dan sana kadangnya jangan meracuni hidupnya dengan perbuatan-perbuatan aneh seperti perbuatan-perbuatan orang-orang yang kehilangan akal putih guru pasik itu terkejut mendengar kata-kata mahesa agni sehingga matanya terbelalak karenanya kemudian dengan geramnya ia berkata sekarang aku yakin bahwa ternyata kau benar-benar anak yang sombong anak yang tak tahu diri maka bagiku tak ada pilihan lain daripada mengajarimu sedikit sopan santun supaya kau dapat sedikit menghargai orang lain aku pun sedang berpikir demikian juga atasmu sahut mahesa agni guru pasik itu menjadi semakin marah ia merasa terhina karenanya karena itu beberapa langkah ia maju diamatinya seluruh tubuh mahesa agni kemudian katanya hmm muridku telah berkata kepada aku semalam bahwa seorang perantau telah membawa sepilah keris yang sangat bagus mahesa agni tidak menjawab ia melihat guru pasik itu berkisar pada jari-jari kakinya karena itu cepat mahesa agni bersiaga hai agni berkata orang itu pula kini kakinya yang sebelah telah beringsut ke belakang manakah kerismu itu mahesa agni masih tetap berdiam diri tetapi ia melihat kaki itu bergerak dan apa yang disangkanya benar-benar terjadi guru pasik itu tiba-tiba saja meloncat dengan garangnya menyerang mahesa agni tetapi mahesa agni telah bersiaga sepenuhnya sehingga dengan tangkasnya ia meloncat menghindari setan guru pasik itu mengumpat ketika ia melihat bahwa korbannya berhasil menghindari menghindarkan diri dan wajahnya pun seakan-akan menjadi menyala ketika mahesa agni berkata apakah kau ingin aku menjawab pertanyaanmu yang kau ajukan tetapi pada saat kau bersiap untuk menyerang orang yang menamakan diri bau reksok kali elo itu menggeram cepat ia memutar tubuhnya ia ingin menepus kegagalannya karena itu sekali lagi ia menyerangnya dengan kecepatan yang luar biasa orang-orang yang berada di halaman itu pun menjadi cemas hati mereka menyadari bahwa perkelahian itu tak akan dapat dihindarkan namun apakah yang dapat dilakukan oleh perantau itu melawan guru waraha mungkin ia masih dapat mengalahkan pasik tetapi melawan gurunya dan ternyata serangan guru pasik itu pun datang seperti badai dengan penuh kemarahan yang meluap-luap ia ingin segera membinasakan perantau yang bodoh dan sombong itu ia ingin menepus kekalahan muridnya dengan satu pertunjukan yang pasti akan menyenangkan dirinya ia ingin berkata kepada muridnya bahwa ia harus tetap di tempatnya dalam barisan yang berderap di jalan-jalan yang telah dipilihnya selama ini kalau tiba-tiba muridnya bersikap aneh itu karena kekecewaan yang dialaminya kekalahan yang tak disangka-sangka itu pasti telah melemahkan keteguhan hatinya dan kini kekalahan itu harus ditebusnya hati muridnya itu harus dibesarkannya dengan melumpuhkan Maisa Agni secepat-cepatnya mematahkan tangannya dan membiarkan pasik untuk menyelesaikannya dengan demikian maka keteguhan hatinya akan dapat dipulihkan kembali tetapi guru pasik itu benar-benar menjadi seolah-olah menyala karena panas hatinya serangannya yang kemudian itu pun ternyata tak dapat menyentuh lawannya tetapi meskipun demikian serangannya itu benar-benar telah mengejutkan Maisa Agni serangan guru pasik itu datang seperti tatit untunglah bahwa ia masih mempunyai kesempatan untuk menghindar kalau tidak maka dadanya pasti sudah akan pecah dengan demikian maka dukaannya atas guru pasik itu ternyata benar dengan unsur-unsur gerak yang sama guru pasik itu melihat Maisa Agni dalam perkelahian yang ribut namun unsur-unsur gerak itu kini dilepaskan oleh guru pasik bukan oleh pasik yang mentah itu karena itu terasa oleh Maisa Agni betapa berbahayanya dan karena itu pula Maisa Agni segera memusatkan segenap perhatiannya pada perkelahian itu dicobanya untuk melihat setiap gerak lawannya setiap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan gerak-gerak itu namun guru pasik itu pun segera menyadarinya pula dengan siapa ia berhadapan pantaslah jika waraha dijatuhkannya dengan mudah katanya di dalam hati dan sejalan dengan itu maka serangan-serangannya pun semakin membadai geraknya semakin lama menjadi semakin cepat dan keras tubuhnya yang kukuh kuat itu melontar-lontar dengan kecepatan yang mengagumkan dan bahkan kadang-kadang orang itu berhasil membingungkan Maisa Agni tetapi Maisa Agni yang baru saja menekuni inti dari ilmunya itu segera dapat menyesuaikan diri bahkan kadang-kadang ia pun menjadi heran sendiri tidak saja kekuatannya yang bertambah namun kecepatannya bergerak pun terasa menjadi bertambah pula bahkan kadang-kadang geraknya melampaui kecepatan perasaannya dalam suatu tujuan tertentu ah katanya di dalam hati kalau aku tidak segera menguasai diri maka akan berbahaya bagiku sendiri dengan demikian maka Maisa Agni itu pun kemudian mencoba melakukan pengamatan atas dirinya lebih seksama perkelahiannya kali ini adalah penggunaan yang pertama segala macam kekuatan dan ilmu yang tersimpan di dalam dirinya setelah ia menempa diri karena itu maka sekaligus Maisa Agni dapat menilai apapun yang pernah dicapainya selama ini dengan demikian maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru serang menyerang dan desak mendesak keduanya memiliki bekal yang cukup serta keduanya berusaha untuk segera mengalahkan lawannya orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu kemudian berlari berpencaran Mahesa Agni dan guru pasik itu kadang-kadang melontar jauh ke samping kemudian melontar kembali dalam serangan-serangan yang berbahaya karena itu maka mereka yang menyaksikannya menjadi gemetar dan ketakutan waraha yang masih dalam kesakitan itu menyaksikan perkelahian antara gurunya dan perantau yang bernama Mahesa Agni itu dengan seksama ia mencoba menilai apa saja yang sudah terjadi namun kemudian kembali ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya seakan-akan terasa sesuatu yang selama ini tak pernah dirasakannya namun tiba-tiba dikenangnya bapak ibunya yang mengasihinya kampung halaman yang memberinya kenangan yang menyenangkan mata pasik itu melihat perkelahian yang terjadi antara gurunya dan Mahesa Agni namun hatinya tiba-tiba saja terbang ke masa-masa lampaunya seakan-akan ia menatap wajah gurunya yang kasar pengis dan kemudian ditatapnya wajah ibunya yang lembut dan wajah bapaknya yang sedang berduka sehingga tiba-tiba pula melontarlah suatu pertanyaan di dalam hatinya apakah yang telah terjadi dengan dirinya selama ini kata-kata Mahesa Agni berkali-kali berputar-putar di dalam dadanya kata-kata yang selalu terngiang di telinganya pergilah dan biarlah pasik menikmati ketentraman hidup di antara keluarganya dan sanak kadangnya jangan ganggu dia lagi dan jangan meracuni hidupnya dengan perbuatan-perbuatan aneh seperti perbuatan-perbuatan orang yang kehilangan akal budi pasik itu kemudian memejamkan matanya seolah-olah telah ditemukannya apa yang hilang selama ini ketentraman hidup di antara keluarga dan sanak kadang ketika sekali lagi ia membuka matanya dan ditatapnya wajah ibunya yang lembut hatinya menjadi merontah-rontah disadarinya kini apa yang telah dilakukannya selama ini bahkan hampir saja ia membunuh ayah dan ibunya namun ayah dan ibunya itu sama sekali tak mendendamnya cinta kasihnya tak runtuh seujung rambut pun dalam pada itu di halaman rumah pasik itu masih berlangsung pertempuran yang semakin lama semakin dahsyat mereka masing-masing benar-benar telah berjuang mati-matian guru pasik sekali-kali terdengar berteriak mengerikan sejalan dengan serangan-serangannya yang keras dan cepat seperti seekor serigala kelaparan orang yang bertubuh kokoh kuat itu melonjak-lonjak menyergap dari segenap arah namun mahesha agni benar-benar dapat menguasai dirinya dengan sebaik-baiknya betapapun lawannya menjadi bertambah ganas tetapi mahesha agni itu pun menjadi bertambah mapan juga setelah dikenalnya dengan baik setiap unsur gerak lawannya serta setelah dikenalnya pula dengan baik segenap kemampuan yang dapat dipergunakannya yang tersimpan di dalam tubuhnya maka perlawanannya pun menjadi semakin kuat dan tangguh karena itu maka guru pasik itu pun menjadi semakin heran ternyata ia berhadapan dengan seorang anak muda yang luar biasa bahkan kemudian ternyata bahwa mahesha agni itu akan benar-benar dapat menguasai keadaan orang yang menamakan bau raksok kali elu itu pun kemudian menyadari sepenuhnya siapakah yang sedang dihadapinya kini karena itu maka sampailah ia kemudian pada ketetapan hatinya untuk membinasakan mahesha agni dalam puncak ilmunya demikianlah maka guru pasik itu pun kemudian meloncat beberapa langkah surut menjauhi mahesha agni dengan berteriak nyaring ia merentangkan kedua tangannya kemudian dengan ganasnya sekali lagi ia meloncat ke udara dan dengan kedua kakinya yang kokoh itu ia tegak kembali di atas tanah dalam kesiagaan penuh untuk melontarkan ilmu tertinggi yang dimilikinya pasik yang melihat perkelahian itu tiba-tiba saja menjadi sangat terkejut ia melihat betapa gurunya merentangkan tangannya kemudian seperti seekor singgat melenting ke udara untuk kemudian bersiap dalam sikap yang teguh kuat seperti gunung yang siap untuk meledak dan tiba-tiba pula tanpa sesadarnya pasik itu merasa bahwa mahesha agni berada dalam bahaya ia tidak tahu kenapa ia merasa wajib untuk menyelamatkannya karena itu tiba-tiba ia berteriak guru jangan dengan ilmu itu tetapi gurunya sama sekali tidak mendengar bahkan terdengar ia tertawa nyaring kini ia sama sekali tidak bergerak seolah-olah ia menunggu mahesha agni menyerangnya untuk kemudian dengan satu pukulan anak itu akan dibinasakannya mahesha agni melihat sikap itu ia melihat tubuh orang yang menamakan diri mau raksokali elo itu bergetar sebagai seorang yang telah menekuni olahkanurakan maka segera mahesha agni pun mengetahuinya bahwa lawannya sedang mengerahkan setiap kekuatan lahir dan batinya dalam puncak ilmu yang dimilikinya karena itu maka mahesha agni pun tidak mau dirinya dibinasakan oleh orang yang bengis itu ia menjadi heran ketika lama-lama ia mendengar pasik itu mencoba mencegah gurunya dan bahkan kemudian pasik itu berkata mahesha agni jangan mendekat terasa sesuatu berdesir di dalam dada mahesha agni dalam kesibukannya menghadapi lawannya maka perasaannya dapat menangkap suatu ungkapan yang jujur yang dilontarkan oleh pasik yang sedang terluka itu tetapi ia tidak mempunyai waktu terlalu lama memperhatikan anak muda yang agaknya dalam perkembangan keadaan yang dialaminya di dalam jiwanya yang segera harus dilakukan adalah menyelamatkan diri dari kemungkinan yang sangat mengerikan karena itu maka dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya maka mahesha agni kini sama sekali tidak menyerang lawannya bahwa ia pun meloncat atau melangkah surut disilangkannya kedua tangannya di dadanya dan dipanjatkannya hasrat di dalam hatinya pemusatan kekuatan lahir dan batin ketika mahesha agni melihat kaki lawannya bergeser maka segera mahesha agni pun menarik kaki kanannya setengah langkah ke belakang sedang pada kedua lututnya kemudian mahesha agni merendahkan dirinya siap dalam kekuatan aji yang baru saja ditekuininya Gundala Sosro nah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah pelangi di langit singa sari pada episode berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.